Pemirsa proses resky orang hutan yang sempat bersembunyi di kawasan hutan sekitar Bandara Haji, Asana, Sampit berlangsung dramatis dan berlangsung cukup lama, bahkan hingga malam hari. Orang hutan berhasil dievakuasi petugas BKSDS setelah menembakkan obat dius. Inilah video penampakan satu individu orang hutan yang berkeliaran di sekitar kawasan Bandara Haji, Asana, Sampit, Kalimantan, Tengah, Jumat, Siang. Orang hutan ini berjenis kelamin laki-laki berusia diperkirakan 30 tahun dengan bobot 82 kilogram. Informasi tentang keberadaan orang hutan ini langsung direspon oleh pihak BKSDA yang memang sudah beberapa hari ini terus melakukan observasi untuk melakukan resky karena kehadiran primata yang sangat dilindungi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Petugas BKSDA yang dibantu relawan orang hutan, Foundation International Ovi, serta sejumlah petugas keamanan bandara pun menembakkan obat bius pada orang hutan tersebut. Namun proses evakuasi sempat mengalami kendala sebab orang hutan ini sempat tersangkut di pohon. Ini orang hutan yang diriskiu hari ini merupakan orang hutan yang muncul satu minggu sebelumnya. Tadi setelah dibius, setelah dilakukan pembiusan, orang hutan sempat sangkut di pohon yang cukup tinggi, sekitar 25 meter. Individu orang hutan yang diberi nama Asan ini langsung menjalani rangkaian pemeriksaan awal dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Pemirsa DPW Partai Perido Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada Serentak tahun 2024. Pendaftaran dilakukan secara terbuka demi menjaring calon kepala daerah terbaik bagi kemajuan Sumatera Utara. Jelang Pilkada Serentak November 2024 mendatang, DPW Partai Perido Sumatera Utara membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah, baik tingkat provinsi dan kebupaten kota. Pendaftaran dilakukan secara terbuka untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Sumatera Utara untuk membangun daerahnya. Kita punya pengalaman, pengalaman dalam mengusung gubernur, kita turun memenangkan, pengalaman mengusung calon kepala daerah kabupaten kota, kita juga punya pengalaman menang cukup banyak di 13 kabupaten kota pada 2020. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah dijerikan dibuktikan nyata oleh Partai Perido, baik di DPW maupun di DPD. Partai Perido akan membuka pendaftaran hingga bulan Juni 2024. Dari Medan Sumatera Utara, Sadam Husin, Ainews melaporkan. Pemirsa dan juga Angel ini berbicara mengenai pantai, ternyata pantai selatan Jawa terkenal dengan ombak besar dengan pemandangan alam yang eksotik. Nah betul sekali Mega, nah dan ini pantai dampar di luar Jawa Timur pun menjadi surga bagi peselajar karena memiliki ombak yang ideal serta garis pantai yang panjang. Melenggak-langgok di atas ombak setinggi lebih dari 2 meter, inilah keseruan berselancar di pantai selatan Dampar yang berada di desa Bades, kecematan Pasirian Lumajang. Ya, selain memiliki pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis, pantai dampar juga menjadi surga bagi peselajar karena memiliki ombak yang ideal, yakni mencapai 2 hingga 3 meter. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselajar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Meski tak jarang harus berjibaku dan tergulung ombak, namun para pengunjung, khususnya penghobi selancar, berasa puas dengan ombak di pantai dampar ini, yang membuat mereka seakan menari-nari di atas ombak. Kalau di sini ombaknya, wis, the best, mas. Di Lumajang, terbaik, dapar, sama positif yuk. Tantangannya ombaknya lumayan besar, cuman kalau untuk teman-teman selancar itu, ombak seperti ini yang kita cari, mas. Mas, sudah ideal. Memang ini yang terbaik, guys. Sangat powerful, ombaknya. Ya, bagus. Bisa nasional. Apalagi sebelah sana lebih bagus lagi. Tapi kalau buat belajar, jangan dulu, guys. Kalau nggak ada pendamping, ya. Kesepian, kita makan. Pantai Dampar terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang, atau sekitar 30 km dari pusat kota. Berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir 10.000 rupiah saja. Namun, perlu diketahui, ombak Pantai Selatan Dampar ini direkomendasikan hanya untuk peselancar profesional, ya. Dari Lumajang, Jawa Timur. Yayan Nugroho, INews, melaporkan. Pemirsa berawal dari hanya seorang karyawan tatang warga Kampung Kerajaan Desa Wanci Mekar, Kabupaten Negara Wang, Jawa Barat, sukses menjadi pengusaha perajin topi di kampungnya. Berawal dari modal terbatas, kini ia bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya. Tatang warga Kampung Kerajaan Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat merintis usaha pembuatan topi sejak tahun 1994 silam, setelah sebelumnya bekerja pada perajin topi lain. Awalnya, tatang membuat topi hanya bersama sang istri dan menjual topi buatannya keliling desa dan pasar hingga ke Tanah Abang. Namun kini, pria kelahiran 1974 ini mampu memperkerjakan 10 orang yang membantunya memproduksi topi, mulai dari membuat pola, menjahit hingga membordit. Berkat kegigihan dan keuletannya melewati berbagai tantangan, tatang bisa memproduksi 200 topi per hari untuk dijual di pasar dan memenuhi pesanan topi dari konveksi atau berbagai instansi. Bahannya kan dulu mah di limbah-limbah, ngambil bahan, tantangannya dulu di limbah-limbah. Sekarang mah susah dari limbah-limbah. Jadi sekarang mah tantangannya agak mahal itu belinya grass dari toko atau bahan bakunya dari toko gitu. Jadi kemahalan gitu. Kalau ke pasar mah, ke Tanah Abang. Pasti ada kebutuhan lah. Ya juga dulu beli mesin bordel kan, pinjem BRI ya beli mesin bordel gitu. Mau butuh apa lagi ya pasti minta BRI gitu. Iya bantuannya. Ada minimal satu mantri minimal. Sehingga pelaku-pelaku usaha dengan sangat mudah mengakses pembiayaan ke BRI dengan cara menghubungi mantri yang bertugas di desa tersebut. Nanti apabila kebutuhannya di atas level pelayanan yang dilakukan oleh BRI unit, mereka biasanya akan diantar ke kantor cabang untuk mendapatkan pelayanan advance atau lebih tinggi dari level yang diinginkan misalkan. Setiap proses yang dijalani Bapak Dua Anak ini pun membuat usahanya kian berkembang. Tak hanya sebagai penopang ekonomi keluarga, dari usaha topinya Tatang mampu membeli mesin bordel besar dan juga tanah untuk mengembangkan usahanya. Dari Karawang, Jawa Barat, Irasya Han, Rudi Setiawan, Melaporka.